Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tugu Presidium dibangun untuk mengenang pemekran Lebong menjadi kabupaten yang diserahkan langsung oleh Ketua Presidium Lebong. Haji Syahili BA, peresmian tersebut ditandai dengan penanda tanganan prasasti yang dilakukan oleh Bupati Lebong sebelumnya, yakni Haji Rosjonsyah dan juga Ketua DPRD Lebong Teguh Raharjo Eko Purwoto dan Ketua Presidium Lebong Haji Syahili BA. Tugu Presidium ini juga didirikan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Lebong dan juga untuk mengabadikan momen atas jasa dari para presidium. Dan moto Kabupaten Lebong, suarang patang setumang, memiliki arti dan makna yang mencerminkan masyarakat dan juga wilayah dari kabupaten itu tersendiri. Persegi lima bermakna suku rejang memegang teguh agama Islam dan terdiri dari empat suku dan juga raja. Dan dasar warna hijau melambangkan Kabupaten Lebong adalah daratan yang subur. Di dalam persegi lima terdapat lukisan yang dapat diartikan. Yang pertama adalah padi dan kopi, bermakna sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Lebong. Ikatan lima menunjukkan suku rejang berasal Jang Raja dan pembentukan Kabupaten Lebong. Pertama kali terdiri dari lima kecamatan. Padi berjumlah 17 butir, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Kopi 13 daun menunjukkan tanggal peresmian pelantikan Bupati pertama Kabupaten Lebong pada 7 Januari 2004. Dua, Cerano, menggambarkan masyarakat Kabupaten Lebong memegang teguh adat istiadat dalam budaya. Yang ketiga, Gunung, melambangkan bahwa Kabupaten Lebong ini dikelilingi oleh pegunungan dan juga hutan. Yang keempat adalah Bintang Keemasan, melambangkan Kabupaten Lebong adalah penghasil emas dan masyarakatnya mempunyai cita-cita yang tinggi. Dan yang kelima, tulisan Kabupaten Lebong menunjukkan wilayah pemerintahan. Yang kelima, tulisan Kabupaten Lebong menunjukkan wilayah pemerintah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keenam, Motoswarang Patang Setumang. Memiliki pengertian suku rejang sangat mendambakan persatuan dan juga kesatuan rasa senasib sepenanggungan. Berat sama dipikul, ringan sama dijincing, pahit sama dirasa, dibuang manis sama-sama dimakan. Setelah melihat tubuh yang menjadi salah satu ikon desa Lebong Tambang, kali ini Afifa akan mengajak kalian melihat ikon lainnya di Kota Muara Aman, Kabupaten Lebong. Nah, pemirsa amazing Indonesia, Afifa sudah berada di Tugu Presidium Lebong. Tugu ini merupakan salah satu ikon baru di kota ini. Nih, buat kalian yang tadi kepo banget sama patung presidium yang pastinya sangat berharga dan penuh dengan nilai-nilai sejarah. Ada di belakang Afifa nih, ada dua patung Tugu Presidium yang keren banget. Dan selain itu juga pembandangannya pastinya masih tetap dengan Bukit Barisan yang keren banget. Nggak ada duanya sih, mesti banget datang ke Kabupaten Lebong. Tuh. Keren banget kan? Untuk mengetahui sejarahnya, yuk kita simak cerita dari salah satu toko masyarakat. Pribadi, mengapa adanya Tugu Presidium itu sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Lebong terhadap para presidium. Dan untuk mengabadikan jasa para presidium dalam bentuk monumen presidium. Di situ kan ada orang yang sedang menyadakan tongkat. Jadi seperti peresmian dari pusat oleh Presidium itu. Bumi, ya bumi ya. Suarang patang setumang. Suarang itu asal... Suarang itu asal katanya dari warang. Warang itu berarti orang. Jadi orang rejang kalau menegur orang, belum tahu namanya. Maipa warang, kemana orang itu. Jadi mendapat awalan su, jadi suarang. Artinya terdiri dari beberapa orang. Itu suarang. Patang anti, pantang. Setumang, setumang itu lawannya tidak setia kawan. Itu setumang, paham tak? Nah, jadi begini. Kalau kita berjalan berdua, lapar sama dirasa. Haus sama ditahan. Itulah tidak setumang. Suarang patang setumang. Iya kan? Nah, suarang patang setumang yang dimaksud di logo di sini. Itu hanya berlaku untuk keluarga. Kenapa suarang patang setumang itu dibikin sebagai semboyan di lebong? Karena lebong ini seperti sebuah keluarga yang harus dilaksanakan. Seandainya, baik ini dari payambi, yang satu dari ketenong. Sama-sama bertemu di Jakarta. Mengalami kesulitan, dia harus tolong. Nah, itu makna daripada suarang patang setumang. Dan salah satu bangunan yang sangat terkenal dari Kabupaten Lebong adalah Masjid Agung Kabupaten Lebong. Salah satu masjid terindah yang ada di Bungkulu. Masjid Agung Kabupaten Lebong ini bernama Masjid Agung Sultan Abdullah yang berdiri megah. Masjid yang namanya diambil dari nama seorang raja tanah rejang tersebut memiliki arsitektur dan landmark terindah. Bagi para pengunjung Kabupaten Lebong, kalian dapat melihat salah satu keindahan kota ini, yaitu masjid yang megah dan mewah karena memiliki bangunan yang besar, serta parkiran yang luas. Pengunjung juga akan disuguhkan dengan keindahan panorama Bukit Barisan di sekeliling Masjid Agung Sultan Abdullah. Di zaman Pak Rosjonsa, iya. Namun sebelum Pak Rosjonsa, itu saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri sudah ada fondasi di zaman Pak Dalhadi. Apakah fondasi itu meneruskan rancangan yang sekarang itu saya tidak tahu. Tapi yang jelas, menurut cerita Bupati yang kemarin, yaitu Pak Rosjonsa, beliau berkunjung, beliau pernah melihat dari tiga negara. Dijadikan satu, yaitu Mesir, Arab Saudi, dan Cairo kalau tidak salah. Jadi ketiga unsur masjid itu dijadikan satu, yaitu Masjid Sultan Abdullah Lebong. Terima kasih telah menonton!